Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang, dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak, dia error, orang lain error. Tapi kadang, tidak selamanya salah dosen, bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain, dia tidak error. Dengan Ahmad, dia marah. Dengan Junaidi, dia marah. Dengan Abdul Somad, dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya, tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah, dia marah. Dengan Fatimah, dia marah. Dengan Anto, dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya, something wrong. Nah, oleh sebab itu, maka, kita bicarakan bersama, di sana ada Dewan Kehormatan, ada Dekan, ada Kajur, ada Senat. Bicarakan. Kalau tidak berani, ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta, terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah, dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan, karena lulus, fit and proper test. Ustaz kok tahu, saya melewati test itu. Sampai macam-macam test yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapol Tabes, Pekan Baru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Dinyatakan, Kapol Tabes, Pekan Baru, menyatakan, orang ini tidak terlibat, G30PS PKI, dan tidak teroris. Masa tampang, se-ganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test, disuruhnya saya putar. Silahkan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Saya buka. Putar kiri. Habis itu saya heran. Ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites. Sampai bibir saya pun ditanyanya. Kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam, bibirnya putih? Apa ada-ada saja. Jadi jangan kalian sangka, jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustaz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat. Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah SWT. Itu pidato kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol, di dapur dia. Lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah SWT. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan, Allahumma kathir amsalahu dan jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, Allah. Jadi Pak Ustaz, ikutlah Pak Kapolda itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.